Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto Di channel Youtubenya Freddy Sudaryanto Spot Masih seputar kasus jalan jaga ke Subang Seperti biasa sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Kepada rekan sahabat yang sudah subscribe Menonton juga komentar di channel Youtube saya Tentunya kebaikannya semoga dibalas Allah SWT Dengan riski yang banyak berlimpah dan barokat Amin Kita support terus kepolisian Indonesia Khususnya Purda Jabar Semoga cepat bisa mengucapkan kasus ini Dan kita doakan Almarhumah Ibu Tuti dan Amalia Amin Baik malam ini Saya akan coba membahas masalah Yang berkaitan dengan Subang Yaitu Kembali kepada pernyataan yang disampaikan oleh salah satu saksi Yaitu saksi Pak Yosep Kenapa Kok membahas terus Pak Yosep Ya karena ada sesuatu hal yang menarik di Pak Yosep Karena Pak Yosep akhir-akhir ini Banyak berspeak up Ya Dan terus Tampil di media Dibanding Saksi-saksi yang lain Kalau saksi-saksi yang lain Sepertinya sudah tidak muncul-muncul lagi nih Di media Kecuali Yoris Ya kalau Yoris Sempat di Itu Tampil juga Nah Baik Saya akan coba Membahas masalah Adalah saksi Pak Yosep Yang terus ber-speak up Ada satu pernyataan yang Menurut saya Itu adalah menarik untuk dibahas Khususnya saya pribadi yang membahasnya Yaitu Adanya pernyataan Pak Yosep Mengeluarkan statement Bahwa Ada kata-kata Saya tidak Pandang bulu Siapapun pelakunya Maka Harus Tangkap Itulah pernyataan Pak Yosep Tidak Pandang bulu Ini diukcapkan Bukan hanya satu kali Tapi Beberapa kali Terakhir itu disampaikan pada saat Beliau ini Pak Yosep ini Lagi istigosa Lagi tahlilan Kalau tidak salah ya Di salah satu masjid Dan disampaikan Demi Allah Demi Allah Bukan sebagai pelaku Dan sampai Semakin juga bahwa Memang Apa namanya Tidak pandang bulu Nah Kalau ada kata-kata Tidak pandang bulu Ini sebenarnya Menganggung makna Bahwa Para Yosep Ber Keyakinan Siapapun Pelakunya Dia Tidak pandang bulu Siapapun pelakunya Harus diungkap Dan harus ditangkap Tidak pandang bulu Artinya Tidak ada Pilih-pilih Siapapun Malah ada sempat Apa namanya Bagaimana pertanyaan Jika misalkan Orang dekat Waktu itu Sempat Di salah satu channel Youtube ya Pernah diwawancara Bagaimana Kalau misalkan Orang dekat Ya tidak pandang bulu Siapapun katanya Termasuk orang dekat juga Ya itu kan Artinya Mengandung makna Yaitu tadi Bahwa Tidak pandang bulu Pak Yosep Nah kita mencermati Sebagai netizen Kita sebagai masyarakat Mencermati Apa yang disampaikan oleh Pak Yosep Bahwa Tidak pandang bulu Siapapun Ya Kalaupun Misalkan itu Harus orang terdekat Maka Kalau ada kata-kata Tidak pandang bulu Ya Berarti memang Harus diungkap juga Tidak untuk Ditutup-tutupi Nah ini Sebenarnya Statement inilah Yang kita wajib Apresiasi Bahwa memang Beliau ber Speak up Tidak pandang bulu Ini awal Sebenarnya Kalau Yosep Disebut dengan Klu Bisa jadi Sebagai klu Dan ini awal Apakah nanti Kedepannya Juga Pak Yosep Akan ber Speak up Dan Mengeluarkan Kata-kata yang Lebih Terbuka lagi Memang Sempat dulu Lama Di Wancar oleh Koin 1077 Tapi sekarang Koin 1077 Menghilang Entah kemana Sekarang Malah Lebih Dengan Pak Dengan Misteri Mbak Suci Dan Kemarin terakhir Dengan Seputik Bang Cecep Sempat Speak up Nah Tapi Sekali lagi Mudah-mudahan Dengan Pak Yosep Speak up Salah satunya Mengatakan bahwa Tidak pandang Bulu Masyarakat Berasumsi Masyarakat Berpikiran Siapa gerangan Siapakah yang Apakah ada yang dimaksud Oleh Pak Yosep Apakah ada Yang dimaksud Oleh Pak Yosep Kita tidak tahu Karena Pak Yosep Tidak menyatakan itu Ya Karena Pak Yosep Hanya menyatakan bahwa Tidak pandang Bulu Apakah memang Ada orang dekat Pak Yosep Tidak pernah Mengatakan itu Tetapi Kalaupun Misalkan ada orang dekat Kalau misalkan Kata-katanya Tidak pandang Bulu Berarti Sudah tidak pandang Bulu Berarti tidak usah Ditutup-tutupi Nah seperti itu Hakikat daripada Kata-kata Tidak pandang Bulu Nah Saya hanya Berharap bahwa Suatu saat Pak Yosep Akan lebih terbuka lagi Dan akan mengatakan Yang sebenarnya Ada hal-hal yang ganjil Ada hal-hal yang Misalkan selama Pada saat kejadian Dan sebelum kejadian Misalkan Terutama ada hal-hal yang ganjil Ada kebiasaan-kebiasaan Yang ganjil Dari orang lain Yang dilihat oleh Pak Yosep Ya Siapa tahu Suatu saat akan diungkap Nah Banyak pertanyaan di Media Di Netizen Di komentar Bang Fred Apakah memang benar Pak Yosep Sudah Yakin Apa Menyatakan bahwa Dirinya bukan pelaku Ya karena itu Itu jelas-jelas Disampaikan oleh Pak Yosep Apalagi pada saat Di pengajian Di dalam rumah masjid Rumah Allah Rumah masjid Mengatakan bahwa Demi Allah Bahwa beliau bukan pelakunya Itu adalah Keyakinan yang sangat Yakin Disampaikan oleh Pak Yosep Tapi pertanyaan lagi Muncul dari masyarakat Yaitu Kenapa Pak Yosep Kok keyakinan itu Munculnya sekarang-sekarang Tidak di awal-awal Nah di awal-awal Kenapa tidak diungkapkan Secara Secara tegas Walaupun memang Sempat di awal-awal Pak Yosep ada Sempat Mengutarakan bahwa Beliau bukan pelaku Beliau tidak tahu Apa-apa Beliau tidak Mengetahui tentang Perencanaan Pak Yosep tidak Mengetahui tentang Siapa pembunuhnya Sempat itu diutarakan Di awal-awal Memang itu Tetapi memang Tidak se Apa namanya Tidak se Heboh sekarang Kalau sekarang-sekarang Lebih Lebih Masif Terus Menyuarakan Kasus hubang Karena Pak Yosep mengatakan bahwa Ini untuk keadilan Kedua alam marhumah Yang disampaikan oleh Pak Yosep Ya mudah-mudahan Pak Yosep juga Melihat Misalkan Adanya kebiasaan-kebiasaan Dari orang-orang yang terdekat Dengan alam marhumah Kedua alam marhumah Bisa disampaikan oleh Pak Yosep Misalkan ya Walaupun tidak menyebutkan nama Misalkan Misalkan ada kebiasaan-kebiasaan Yang Kearah-kearah Antara Ada hubungan Kedua korban Dari Baik itu Ibu Tuti Apapun itu Amelia Al marhumah Ada misalkan Hal-hal yang Sifatnya Informasi Yang Menjurus kepada Kedua al marhumah Baik itu Ibu Tuti Dan Ataupun Amelia Pak Yosep lah yang Tahu Karena Pak Yosep adalah Orang terdekat Tentunya Mengetahui Pergerakan-pergerakan Orang Disekeliling Kedua korban Ya Siapakah mereka Yang disekeliling Kedua korban Yang mungkin Dalam Waktu Dekat sebelum Kejadian Ada hal-hal Yang menyinggung Perasaan Ada hal-hal Yang Membuat Sakit hati Ya Terutama Sakit hati Terhadap Kedua al marhumah Apakah itu Sakit hati Kepada Neng Amel Apakah itu Sakit hati Kepada Ibu Tuti Kan itu Yang tahu Itu adalah Pak Yosep Karena Pak Yosep adalah Jelas suami Daripada al marhumah Beliau mengetahui Karena Setiap hari Ketemu dengan Kedua al marhumah Maka Pasti ada yang Dibicarakan Kemudian Ngogrol Dan lain sebagainya Nah Justru kita tunggu Sebenarnya Informasi-informasi Yang jitu Yang akurat Dari Pak Yosep Sendiri Orang-orang terdekat Sebenarnya yang harus Berspeak up Karena itulah Akan membantu Supaya terungkapnya Kasus ini Ya kita berharap Bukan hanya dari Pak Yosep Sebenarnya Kita berharap Bukan hanya dari Pak Yosep Ya kalau bisa Dari saksi-saksi yang lain Yang dekat Dan kedua al marhumah Contohnya Anaknya Kang Yoris Nah kita berharap Sebenarnya Apa yang dilakukan Oleh Pak Yosep Bisa dilakukan juga Oleh Kang Yoris Kang Yoris Ditanya Misalkan oleh Youtuber Kemudian dia Coba untuk Ber-speak up Ya Karena kan Kalau untuk Kang Yoris Sebenarnya santai Harusnya santai Karena Kang Yoris itu Adalah Orang yang Paling bersih Dari segi Alat bukti Tidak adanya Sidik jari Tidak adanya DNA Tidak adanya Apa namanya Di kejadian juga Datangnya juga Bukan orang pertama Tapi sudah beberapa jam Setelah Kejadian Ya Termasuk bersih Sebenarnya Kang Yoris Nah kita harapan juga Dari Kang Yoris Untuk juga Ber-speak up juga Karena Kang Yoris Adalah orang yang Paling dekat dengan Kedua alam marhumah Dengan Kang Yoris Misalkan Pak Yoris sudah Ber-speak up Kemudian ditambah lagi Kang Yoris Ber-speak up Informasi itu kan Nanti akan Lebih semakin Booming lagi Atau maksudnya Lebih rame lagi Karena kalau Dengan adanya Speak up Maka akan jadi rame Kalau rame kan Nanti bisa sampai Ke pusat informasinya Nah kita berharap Seperti itu Saksi-saksi Yang memang dekat Dengan kedua alam marhumah Teruslah ber-speak up Agar terus Biar kasus ini Terus Bersuara Kita harapkan Dari Kang Yoris Ya saya lihat Kang Yoris Sekarang-sekarang ini Lagi masih Bikin konten Di salah satu channelnya Yoris and Family Tapi akan lebih baik Jika Kalau bisa Kang Yoris itu ya Coba suarakan ini Apa namanya Kasus hubang ini Di channel youtube Kang Yoris saja Ya kalau saya lihat Kan selama ini Kan saya lihat dari Konten-konten Yang saya lihat Lebih cenderung Kepada konten Keluarga ya Kehidupan Kang Yoris Di rumahnya Bersama istri Yanti Teh Yanti Dan anaknya Ya Kegiatan di luar Shopping Jalan-jalan Ke kebun Juga bercanda Ria Dengan anaknya Bermain wayang Wayangnya itu Yang dipakai Si cepot Kalau tidak salah ya Kemudian Apa namanya Wayang semar juga ya Itu yang dipakai oleh Yoris Di kontennya Tapi Saya berharap nih Kepada Kang Yoris Ayo speak up Kan dong Kasus hubang ini Kang Yoris Ini kan keluarga Keluarga Kang Yoris Kedua almarhumah Ibu kandung Kang Yoris Adik kandung Kang Yoris Ayo dong Berspeak up Bersuara Saya pernah Ini Yang saya Waktu itu Ada Obrolan dengan PH Danu Yaitu Bapak Ahmad Topan Sudirjo Pernah Mengelola statement Begini Andekan saya Sebagai keluarganya Itu Pernah disampaikan ya Di waktu acara Tahlilan di Rumah Walilis Pak Ahmad Topan Pernah mengatakan Jika saya Sebagai keluarganya Kemudian Terjadi Seperti itu Maka Saya akan Tongkorengin Polda Jabar Itu disampaikan Pak Ahmad Topan Artinya Mungkin juga Ini bisa berlaku Buat keluarga Terdekat Ya Ya harus Bersuara Baik Pak Yosef Juga Kang Yoris Ya Kalau perlu Bukan Kayak Yoris Saudara-saudaranya Pun ikut Bersuara Seperti Misalkan Walilis Waida Wayeti Ya Saudara kandung Daripada Ibu Tuti Kan itu Akan baik Kalau Orang-orang Terdekat Yang bersuara Apakah Tenang-tenang Saja Dengan Tidak terungkapnya Belum terungkapnya Kasusin Setelah satu tahun Ya Nah Justru itulah Sekali lagi Kita harapan Kita adalah Setelah adanya Speak up Dari Pak Yosef Maka kita berharap Kang Yoris Juga ikut Speak up Punya channel Apalagi Itu Lebih baik Demikian Materi Kasusubang Malam ini Adalah Seputar Tadi Poinnya adalah Adanya Pernyataan Dari Pak Yosef Mengatai Masalah Tidak Akan Pandang Bulu Mengandung Makna Yang sangat Dalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih